A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan kolifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah, Seperti penciptaan Adam, Dia menciptakannya dari tanah, Kemudian dia berkata kepadanya, Jadilah, Maka jadilah sesuatu itu. Wahai manusia, Bertakwalah kepada Tuhanmu, Yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, Dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, Dari dirinya, Dan dari keduanya, Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah, Yang dengan namanya kamu saling meminta, Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyus, Atau bersikap tidak acuh, Maka keduanya, Dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, Dan perdamaian itu, Lebih baik bagi mereka, Walaupun manusia itu menurut tabiatnya, Dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu, Dan memelihara dirimu dari nusyus, Dan sikap atuh-ta'atuh, Maka sungguh, Allah mengateliti, Terhadap apa yang kamu kerjakan. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, Kemudian dia menetapkan ajal kematianmu, Dan batas waktu tertentu, Yang hanya diketahui olehnya. Namun demikian, Kamu masih meragukannya. Dan dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Maka bagimu, Ada tempat menetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaranmu, Saran kami, Kepada orang-orang yang mengetahui. Allah berfirman, Apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam, Ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, Aku lebih baik daripada dia, Engkau ciptakan aku dari api, Sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu, Adam. Dan daripadanya, Dia menciptakan pasangannya, Agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, Istrinya mengandung kandungan yang ringan, Dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian ketika dia merasa berat, Keduanya, suami istri, Bermohon kepada Allah Tuhan mereka, Seraya berkata, Jika engkau memberi kami anak yang saleh, Tentulah kami akan selalu bersyukur. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa, Yang paling buruk dalam pandangan Allah, Ialah mereka yang tuli dan bisu, Tidak mendengar dan memahami kebenaran, Yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Sesungguhnya makhluk bergerak, Yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah, Ialah orang-orang kafir, Karena mereka tidak beriman. Hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk, Kemudian mengulanginya, Menghidupkannya kembali setelah berbangkit. Agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman, Dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir, Disediakan minuman air yang mendidih, Dan siksaan yang pedih, Karena kekafiran mereka. Dan kepada kaum samud, Kami utuh saudara mereka, Saleh. Dia berkata, Wahai kaumku, Sembahlah Allah, Tidak ada Tuhan bagimu selain dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi, Tanah, Dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, Kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya, Dan memperkenankan doa hambanya. Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia, Adam, Dari tanah liat kering, Dari lumpur hitam, Yang diberi bentuk. Dan ingatlah, Ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Sungguh, Aku akan menciptakan seorang manusia, Dari tanah liat kering, Dari lumpur hitam, Yang diberi bentuk. Ia, Iblis berkata, Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia, Yang engkau telah menciptakannya, Dari tanah liat kering, Dari lumpur hitam, Yang diberi bentuk. Dia telah menciptakan manusia dari mani. Ternyata dia, Menjadi pembantah yang nyata. Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri, Dari jenis kamu sendiri. Dan menjadikan anak dan cucu bagimu, Dari pasanganmu. Serta memberimu riski dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil, Dan mengingkari nikmat Allah. Dan ingatlah, Ketika kami berfirman kepada para malaikat, Sujudlah kamu semua kepada Adam, Lalu mereka sujud, Kecuali Iblis. Ia, Iblis berkata, Apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Kawannya yang mukmin berkata kepadanya, Sedang dia bercakap-cakap dengannya, Apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah? Kemudian, Dari tetes air mani, Lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna. Wahai manusia, Jika kamu meragukan hari kebangkitan, Maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, Kemudian dari setetes mani, Kemudian dari segumpal darah, Kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya, Dan yang tidak sempurna, Agar kami jelaskan kepada kamu, Dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami, Sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, Kemudian dengan berangsur-angsur, Kamu sampai kepada usia dewasa, Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, Dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan, Sampai usia sangat tua, Pikun, Sehingga dia tidak mengetahui lagi, Sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan diatasnya, Hiduplah bumi itu, Dan menjadi subur, Dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan, Tetumbuhan yang indah. Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia, Dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, Rahim. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Ialah dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia, Yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu, Dari jenismu sendiri, Agar kamu cenderung, Dan merasa tenteram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, Pada yang demikian itu, Benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, Bagi kaum yang berfikir. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Ialah penciptaan langit dan bumi, Perbedaan bahasamu, Dan warna kulitmu. Sungguh, Pada yang demikian itu, Benar-benar terdapat tanda-tanda, Bagi orang-orang yang mengetahui, Yang memperindah segala sesuatu yang dia ciptakan, Dan yang memulai penciptaan manusia, Dari tanah. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, Kemudian dari air mani, Kemudian dia menjadikan kamu berpasangan, Laki-laki dan perempuan. Tidak ada seorang perempuan pun, Yang mengandung dan melahirkan, Melainkan dengan sepengetahuannya, Dan tidak dipanjangkan umur seseorang, Dan tidak pula dikurangi umurnya, Melainkan sudah ditetapkan dalam kitab lauh mafus. Sungguh, Yang demikian itu, Mudah bagi Allah. Dan demikian pula, Di antara manusia, Makhluk bergerak yang bernyawa, Dan hewan-hewan ternak, Ada yang bermacam-macam warnanya, Dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya, Hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Dan jika kami menghendaki, Pastilah kami ubah bentuk mereka, Di tempat mereka berada, Sehingga mereka tidak sanggup berjalan lagi, Dan juga, Tidak sanggup kembali. Dan tidakkah manusia memperhatikan, Bahwa kami menciptakannya dari setetes mani. Ternyata, Dia menjadi musuh yang nyata. Maka tanyakanlah kepada mereka, Musyrik Mekah, Apakah penciptaan mereka yang lebih sulit, Ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka, Dari tanah liat. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Iblis berkata, Aku lebih baik daripadanya, Karena engkau ciptakan aku dari api, Sedangkan dia, Engkau ciptakan dari tanah. Dia menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Kemudian darinya dia jadikan pasangannya. Dan dia menurunkan delapan pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu, Dalam perut ibumu, Kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu. Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada Tuhan selain dia. Maka mengapa kamu dapat dipalingkan? Sungguh, Penciptaan langit dan bumi itu, Lebih besar daripada penciptaan manusia. Akan tetapi, Kebanyakan manusia, Tidak mengetahui. Dialah yang menciptakanmu dari tanah, Kemudian dari setetes mani, Lalu dari segumpal darah, Kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak, Kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa, Lalu menjadi tua. Tetapi diantara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Kami perbuat demikian, Agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan, Agar kamu mengerti. Allah Pencipta Langit dan Bumi Dia menjadikan bagi kamu, Pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, Dan dari jenis hewan ternak, Pasangan-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, Dan dia yang maha mendengar, Maha melihat. Wahai manusia, Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, Dan bersuku-suku, Agar kamu saling mengenal. Sungguh, Yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah, Ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah maha mengetahui, Maha teliti. Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar, Dan perbuatan keji. Kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh, Tuhanmu mahaluas ampunanya. Dia mengetahui tentang kamu, Sejak dia menjadikan kamu dari tanah, Lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu, Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Dari mani, Apabila dipancarkan, Dia menciptakan manusia dari tanah kering, Seperti tembikar. Wahai golongan jin dan manusia, Jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, Maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya, Kecuali dengan kekuatan dari Allah. Sungguh, Manusia diciptakan, Bersifat suka mengeluh. Dan sungguh, Dia telah menciptakan kamu, Dalam beberapa tingkatan, Kejadian. Dan Allah, Menumbuhkan kamu dari tanah, Tumbuh berangsur-angsur. Bukankah dia mulanya hanya setetes mani, Yang ditumpahkan ke dalam rahim. Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, Yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, Kami jadikan dia, Mendengar dan melihat. Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Dari setetes mani, Dia menciptakannya, Lalu menentukannya. Dia diciptakan dari air mani, Yang terpancar. Maka dia mengilhamkan kepadanya, Jalan kejahatan, Dan ketakwaan. Demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Sungguh kami telah menciptakan manusia, Dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dia telah menciptakan manusia, Dari segumpal darah. 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 Dari segumpal darah.